Pemirsa sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional kota Kuala Tungkal cenderung tak menentu, terutama pada harga cabai dan tomat. Pasalnya, dua jenis kebutuhan tersebut kerap turun naik sehingga menjadi keluhan para pedagang. Kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kuala Tungkal cenderung tidak stabil. Setiap mekan, harga kebutuhan bahan pokok seperti cabai dan tomat kerap tidak normal. Hal ini menjadi keluhan para pedagang. Kedatidemikian, para pedagang tetap menstok dan mencual dua jenis kebutuhan tersebut. Saat ini di pasar tradisional Kuala Tungkal, harga cabai di angka Rp22.000 per kilonya, yang mana harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram. Sedangkan untuk tomat sendiri justru merangkap naik dua kali lipat, yakni di harga Rp16.000 per kilo, yang mana sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Pedagang mengungkapkan saat ini kebutuhan bahan pokok memang ada yang stabil dan tidak stabil. Ibasnya, penjualan menurun karena sepi pembeli. Selain itu, untuk kebutuhan bahan pokok lainnya seperti jenis sayuran tetap stabil. Meski demikian, para pedagang bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kuota Kuala Tungkal tidak mampu berbuat banyak. Mereka mengaku ini salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat daya beli wajarakan di pasar tradisional menurun. Kalau bawang standar. Standar. Cabai berapa nih? Cabai dua-dua. Ini relatif naik lah ya? Naik sikit. Kemarin sempat berapa cuma? Rp18.000. Berarti ini apa nih? Memang dia kadang tiap minggu itu agak berubah-ubah kalau cabai. Ya, tergantung pasokan lah. Kalau tomat gimana nih? Tomat yang kuat. Tomat melambung. Berapa harganya? Dari Rp8.000 ke Rp16.000. Rp16.000 ya. Selain itu, kayak sayuran yang mana nih? Sayuran, ya, biasa normal lah ya? Normal lah sebenarnya. Ada naik lah nih? Tidak ada naik. Standar semua ya? Standar semua. Kalau kayak kebutuhan lain nih, memang semuanya? Saya sama. Sama lah ya? Gak sama. Di penjualan gimana? Banyak penjualan. Dia sakit sekarang tuh. Cepi ya? Daya melirat dong. Mungkin sekitar dua puluhan kan? Dua-duuhan ya? Mungkin untuk kebutuhan lain kayak tomat melambung tinggi ya, Argo? Tomat naik lah cuma ada di tengah dunian kan? Berapa sekarang nih kalau di cerah? Biasa kan cuma 13 naik 1.014. 14 itu ya? Mungkin untuk kebutuhan lain kayak sayur dan lain-lain gak? Masih standar lah, Pak? Standar semua ya? Iya, masih sesuai pasaran lah. Masih sesuai. Mungkin ini daya agak sepi dah, Bang? Kalau sekarang nih, Bang? Agak sepi lah, Bang. Karena COVID-nya mungkin juga. Surya Kurniawan, Juk TV, Pelaporkan.